Perkenalkan, nama saya Ale, saya dari Purwodadi. Untuk kesibukan saya saat ini adalah jadi barista. Kok saya bisa tertarik pada bidang trading itu gimana? Jadi waktu itu saya lagi scrolling YouTube, lihat orang live trade. Nah, dari situlah aku mulai tertarik karena kok bisa cuma gitu doang, kok bisa nghasilin uang gitu loh. Nah, abis itu saya perdalamin lagi bidang trading. Nah, jadi waktu itu saya udah di market itu udah 2 tahun, sejak umur 11 tahun. Di paling lama itu aku di market saham. Nah, kok aku bisa ketemu astronasi itu gimana? Jadi waktu itu aku lagi searching tentang pembahasan multiple time frame. Nah, waktu itu aku ketemu Pak Gemma di Youtubenya. Terus aku buka, jadi penasaran nih. ada promosi tentang the ultimate technical analysis. Nah, yaudah. Waktu itu searching-searching, nyari info, ketemu e-shop. Oke, jadi waktu itu aku bisa tertarik belajar di e-shop tuh dia materinya lengkap. Jadi aku misalnya kurang apa habis ini, di e-shop ada. Terus kalau mau belajar dimanapun juga bisa, soalnya kan dari HP juga bisa. Jadi untuk video pertama kali yang aku pelajari itu pertama, the ultimate technical analysis. Nah, jadi di situ banyak pembahasan tentang MA, terus ada juga pembahasan tentang Fibonacci yang sangat banget membantu. Jadi waktu itu aku juga lagi bimbang nih, Fibonacci tuh menariknya gimana sih? Nah, di the ultimate technical analysis ada di situ. Oke, setelah aku belajar ultimate technical analysis, aku beranjak ke price action. Jadi price action tuh di mana dia hampir sama kayak the ultimate technical analysis, tapi di dalam. Jadi misalnya detailnya, cara trading pake MA tuh di mana? Nah, nah itu didetailin. Kalau Fibonacci tuh ntar targetnya di mana itu lebih diperjelas, lebih diperdalam di situ. Oke, waktu itu aku nggak tau nih yang namanya ada riak-riak di dalam swing. Bener-bener nggak tau, bener-bener taunya cuman support and resistance. Nggak tau yang namanya target tuh harus diatur, harus di set pake Fibonacci, nggak cuman support and resistance doang. Jadi bisa tau harus stop loss, harus take profit di mana. Jadi bener-bener membantu sih, price action and the ultimate technical analysis. Untuk profitnya, dua bulan kemarin, aku udah ngasilin sekitar 40% di pasar saham. Oke, untuk emitennya, aku paling banyak di Adaro. Aku udah masuk dua kali. Untuk yang pertama kali setelah ngeliat videonya Pak Gemah, itu ada di Akra. Jadi untuk kalian yang mau belajar di e-learning e-shop, nah aku punya tips nih. Jadi waktu kalian belajar, itu videonya dituntasin dulu. Terus kalau misalnya ada yang masih bingung, masih kurang jelas, diulangin lagi sampe jelas, baru diterapin ke chart. Kalau misalnya mau bener-bener paham, cepet pahamnya, cepet masuknya, itu kalau bisa waktu luang. Jangan waktu disambi kerja gitu, untuk tips atau mungkin motivasi untuk kalian nih, yang mau trading e-shop. Jangan FOMO. Pokoknya kalau misalnya market udah running, udah jangan diambil. Ntar takutnya kalau udah di atas, dibawa turun lagi, kalian panik, terus beli di bawah, padahal udah nggak bisa lagi, udah out of your technical analysis, udah nggak berfungsi lagi di situ. Mungkin bisa aja downtrend, yang tadinya harusnya Anda udah cukup loss-nya di situ, malah tambah loss takutnya gitu. Nah, untuk menjadi profitable trader, Anda bisa kunjungi e-shop. Di sana banyak banget materi yang Anda butuhkan. Mungkin dari The Ultimate Technical Analysis itu, bagi pemula, aku recommend di situ. Terus setelah itu bisa masuk ke price action. Pokoknya di sana banyak banget materi yang Anda butuhkan. Langsung aja kunjungi di astronautyshop.com. Sub indo by broth3rmax